Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat UKM Niaga yang berbahagia Jumpa lagi dengan saya, Lukman Sobe Kali ini saya akan membagikan tip bisnis Judulnya adalah Kopassus Kopassus kali ini bukan berhubungan dengan pasus Pasukan elit negara kita yang ditakuti beberapa pasukan dunia Tetapi Kopassus ini adalah kepanjangan dari copy paste uba sedikit Apapun lah itu? Ikuti cerita berikut ini Saya seringkali mendapat pertanyaan melalui messenger Melalui whatsapp beberapa teman Keluhannya adalah mereka telah memiliki standart operating prosedur Tetapi standart operating prosedurnya ini kayaknya tidak berarti Ada juga mereka yang menginginkan menampakkan kepada saya Sosok daripada standart operating prosedur yang sebenarnya itu seperti apa Maka mereka inilah adalah orang-orang yang menginginkan Menginginkan wujud sebenarnya dari mahluk standart operating prosedur itu seperti apa Ini yang harus kita sampaikan Maka dari itu saya sampaikan bahwa Anda seringkali terjebak kepada penyakit Kopassus Karena memang hari ini orang untuk membangun standart operating prosedur itu banyak sumbernya Ada mereka yang belajar dari buku Ada mereka yang mendatangi guru Bahkan ada juga yang belajar membangun SUP Itu belajar kepada Mbah Google Dari macam-macam sumber ini tidak semuanya memberikan informasi yang akurat Tidak semuanya memberikan informasi yang tepat Pada saat kita salah memilih guru Pada saat kita salah membaca buku Pada saat kita salah menanyakan ilmu Apa yang didapat? Yang didapat adalah standart operating prosedur yang akan sulit untuk dipraktekkan di lapangan Maka pesan saya selalu di depan Saya sampaikan kepada mereka Jangan pernah membuat standart operating prosedur yang berasal dari Kopassus Kopassus itu apa? Kopassus itu adalah kopi pas Kopi dan pas Kopi paste dan ubah sedikit Nah gitu kan Kopi paste dan ubah sedikit Artinya apa? Artinya kita beranggapan bahwa Dalam bisnis yang sama Dalam bisnis yang identik Bisnis yang sejenis Kita bisa melakukan perubahan-perubahan Penambahan-penambahan Jadi tidak perlu membangun dari awal Tetapi kita tinggal comot Kita sesuaikan Kita modif sesuai dengan bisnis kita Dan ini saya pastikan bahwa SOP Anda tidak akan bisa berumur panjang Bukan hanya sebuah laku sia-sia Tetapi juga Anda akan merasakan bagaimana sakitnya pada saat ditolak oleh karyawan Bagaimana mereka pada saat dibuatkan standart operating oleh Anda Ternyata mereka sampaikan Wah ini bukan sesuai dengan karakter bisnis kita Nah ini yang tidak disadari oleh para bebisnis Maka jangan pernah tergiur Saya lihat di banyak kesempatan Di medsos Banyak teman-teman yang menjual Contoh-contoh SOP Dan harganya pun itu tidak murah Dan faktanya contoh-contoh ini tidak berarti banyak Hanya sekedar seperti kita membaca Informasi dari koran Dari medsos Tetapi tidak bisa digunakan Hanya sekedar memberikan inspirasi Tetapi tidak bisa memberikan arti Untuk itu saya menghimbau kepada Anda Pada saat Anda diminta untuk membangun standart operating procedure Harus dimulai dari awal Harus disadarkan Bahwa standart operating procedure itu Meskipun bisnisnya sama, identik Tetap memiliki keunikan-keunikan Jangan sampai Anda beranggapan bahwa Standart operating procedure Yang Anda buat ini cukuplah Dengan meng-copy dan memodifikasi Untuk itulah Saya perlu sampaikan Bahwa sebetulnya Yang membuat berbeda Yang membuat unik itu adalah Format organisasinya Visi-misi bisa berbeda Meskipun bisnisnya sama Struktur organisasi bisa berbeda Meskipun Posturnya identik Demikian itu adalah jobdesk Dan inilah yang menjadi akar penyebab Kenapa Kita tidak bisa Sekedar copy-paste Tetapi kita memang harus tahu Harus membangun dari awal Untuk itulah Saya mengimbau kepada Anda Jangan pernah selesai belajar Jangan pernah selesai Untuk Selalu menempat diri Untuk mencari Pengetahuan-pengetahuan yang berguna Sehingga apapun yang Anda Kerjakan Bisa menghasilkan Ya Jangan sampai Anda memiliki standart operating procedure Tetapi standart operating procedure Adanya sama dengan tiadanya Ya Kalau adanya sama dengan tiadanya Artinya sia-sia Ya Inilah yang bisa sampaikan Selamat kepada Anda Selalu sukses berkah dan mandiri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!